Intro Brai, hei gue punya pantun Apa tuh? Kantut-kentut makan rendang Cakep, tamat datang di Seruput Nendang Boom Gila ya 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 Oke tamat datang di episode yang baru Karena ini banyak banget Karena banyaknya kalian yang minta Untuk di pecahkan masalah cintanya Oleh pakar cinta tangsel Jadi kita bikin Lanjutan Episode 2 Lanjutan Juru yang pertama apa? Pakar cinta tangsel Sekarang si jago cinta tangsel Kenapa lu ganti-ganti sih udahlah Pakar cinta aja pakar cinta tangsel udah Let's go Ah, apaan tuh? Apa ini? Stego Apa itu stego? Apa itu stego? Mari kita buka stego Berbagai macam pilihan untuk kalian yang lapar Ada lagi premium Daging premium Seperti contohnya tenderloin Sirloin Rip eye Dan sugoi Kalian bisa memilihnya Magic powder Ada magic powdernya juga Garlic Ada garlicnya juga Originalnya juga Hainan Himalayan Himalayan juga Dan berbagai macam rasa Jadi kalau kalian mau Stego pilihannya Sponsor? Iya lah Oh pantesan ngomongnya kayak gitu Jadi kali ini kita disponsornya mas stego Selain makanan mereka ada minuman Kita dikasih milik shake-nya Oh Coba Milk yang artinya Susu Shake yang artinya Digoyang Goyangin susumu Udah tadi malam Lo ngecas Sorry Oke Gapapa Kalian semalam sih suka Wah dadi daw Suka di pap-pap Melenceng dari kita cinta Bapak, order mbak Kepanogavi Sebentar Saya tahu kalian mau mesen apa Oh iya Mentalis anjing Tau mau mesen apa Wah Ini makanannya Ini makanannya Ini kita 5 menit cuma buat review makan Iya lah Karena stego Kita boleh sambil makan Boleh As-SMR Oh as-SMR Komen-komen yang ada dan kalian itu sungguh positif ya lo ya Betul Positif kepo menanyakan keadaan kalian masing-masing Iya Makanya kita buat Pada minta tips and tricks Kayak like no brainer banget A no brain Loh lanjut lo Sekarang kita bakal membalas dan memberitahu tips-tips mengenai cinta Betul Permasalahan cinta kalian Betul Lanjutan nih Seperti biasa nama akan disamarkan Tapi kalau Tolong hape di silent ya Hape wey Oke Jadi kita akan memulai dari Ada yang DM gue Terus gue bilang Apa tuh? Dia mau putus Gue bilang jangan putus dulu Sebelum gue kasih tahu tipsnya disini Pusat ditahan tuh jadinya Iya jadi Ya Januari ya Februari lah mereka putus Nih Apa? Marloh Aku bingung Harus memutusin pacar aku apa enggak Kenapa tuh? Nggak disini dia tulis Oh Lu ikutin ya? Iya Kita jadian udah 2 minggu Karena nggak enak Udah deket lama Pengen caps Tapi dia kayak udah menaruh harapan besar sama aku Kasian Badai batu cewek Oh itu cewek tuh yang ngomong Cewek Berarti Cowoknya itu yang baru 2 minggu nembak Iya Udah deket dia udah lama Tapi baru pacarnya 2 minggu Tapi dia pengen caps Kenapa? Kalau menurut lu kenapa dia pengen caps loh Nggak nyamankah? Feeling gue nih Iya Kalau nggak muletnya bau Kaki bau Bisa sih Mungkin kayak ada Kan selama ini kan pergi-pergi doang Udah deketnya udah lama di kampus gitu kan Waktu mampir ke rumah buka sepatu Anjing Buh Kayak abis main futsal ya Terus dakiya terus digini-gini Nggak loh Bisa aja itu pas lagi senyum ternyata ada kangkung nyelip Jorok lah kok Kangkung nggak sih Tapi kalau menurut lu gimana? Baru 2 minggu loh pacarannya Menurut gue Itu salah Kenapa? Karena kalau misalnya lu tiba-tiba nggak yakin Kenapa lu mengiakan di awal Itu kayak You mempermainkan cinta loh Betul Ini tuh hati loh Ada hati yang tersakiti Wah Betul Tepuk tangan dulu semuanya Jawaban yang sangat nggak bermutu Tapi pada tepuk tangan Yang seik lu Emang kalau dari lu apa? Nggak sih Kalau gue ya Iya sih ceweknya bangsat juga sih Iya maksudnya kayak misalnya lu udah Ya sebulan Jalan bareng intense chatting Kayak gue nembak Jadian Tiba-tiba 2 minggu kayak Gue nggak ada rasa sama lu Like What What you mean? She me I got you Lo macut lah Tapi maksudnya Dia deket tuh udah lama sih Terus dia pacaran Feeling gue nih ya Awal itu mereka temenan Tapi karena Udah deket lama Waktu ditembak jadi pacaran Jadi berubah jadi nggak enak gitu Nggak ngerti nggak sih? Nggak ngerti Makanya kayak dia ngerasa kayak Mungkin kayak udah kenal Kayak oh kalau pacaran gue udah tau nih Iya Tau-taunya beda cowenya Ternyata feelnya beda Iya gitu Ya udah putus aja Ya putusin Tapi lo harus kasih tau Penjelasan yang masuk akal Iya Jangan cuma karena kayak Ternyata lo nggak suka Tiba-tiba nggak boleh Iya Jelasin kenapa Why sudden change of hearts Yes Like that Next Next Nih dari Eh Ngomong Ngomong namanya Cara menghindari cewek yang kurang cocok sama kita gimana? Ya nggak usah dideketin Lo sebagi gue apa? Betul sih Tapi kalau misalnya Ceweknya yang intense deketin gimana? Lo menghindarinya gimana? Gue sih biasa ghosting 101 Apa tuh ghosting 101? Kasih tau dong ke temen-temen Tips Tips Para fuckboy Tips para fuckboy Playboy Playboy Gimana kalau kita dicariin Gue nggak bales aja Oh kayak Misalnya lu di chat kayak Eh jalan yuk Gue nggak bales 5 jam kemudian kayak Eh sorry baru bangun Nah Itu Ghosting 101 Oh Kalau dia bilang Kok baru bangun Aku dari tadi 5 jam nungguin Di depan rumah kamu Ya itu kalau udah punya janji Kalau nggak Ceweknya free Iya Iya Berarti lebih baik Skip ads ya Iya Skip ads Kalau jadi pelampiasan gimana? Pelampiasan Cintaku Gimana lo? Ya Agar dia Kembali padamu Itu lu cuma lanjutin lagu gue tuh Kalau jadi pelampiasan Gimana? Gue sih sakit hati ya Kayak What you mean man? Bahasa Inggris lagi Oh iya jangan ya Nggak kayak Maksudnya kayak Kenapa bisa jadi pelampiasan Itu awal mulanya gimana Gue masih nggak ngerti Ngerti nggak? Nggak Gue juga bingung nih Gue ngomong Kalau jadi pelampiasan gimana? Yaudah Nasib Tapi kenapanya itu Gue masih nggak ngerti Ini singkat banget Pertanyaannya ya? Ya kita mikir sendiri lah Ceritanya dia abis putus Ceweknya nih Ceweknya abis putus Si cowok ini Kayak dibilang-bilang sayang-sayang gitu Dialan Blah-blah-blah Blih-blih-blih Ceweknya balikan Dotcom nggak? Nggak Dia jadi pelampiasan tuh Nangis Kalau menurut gue Itu solusi terbaik Untuk segala Aktivitas Nggak menjawab Next question Yuk Oke Ini ada pertanyaan Cukup menarik Apa? Kalau masalah seks Siapa yang unggul? Marco atau Marlo? Silahkan dijawab Marlo Jangan gitu lah Hahaha Kalau menurut gue Marlo cukup Mempuni ya Dalam masalah segi Perselangkangan Jadi menurut gue Marlo tuh cukup Kalau ibarat Kuliah nih Marlo udah S3 Master degree Mampus Dalam Apa? Perselangkangan Iya Mata kuliah Perselangkangan Jurusan Enak-enak Enggak lah Gue nggak seseringnya Kalau gue bilang Marco sih Nggak mungkin Pertanyaan gue Marco Karena jam terbang saya Itu lebih Sedikit daripada Marlo Tapi sekali terbang Jauh-jauh bang Kayak ke Bogor Ke Apa? Jagung Mega mendung Bunggu ini Kayak setara lah Tapi kayak gue lebih tinggi dikit sih Iya betul Betul Ibu nonton Ibu nonton Ibu ini sex education ya Iya bu Ini kita bercana doang Iya bercana Ngerti lah Nggak ngerti Seksi itu apa Itu loh kak Lanjut One more time Lanjut Kanji goblok One's a nothing more Oke Kak aku pacaran Satu setengah tahun nih Terus ternyata Dia udah nikah Tiga tahun Ini aku diselingkuhin Apa akunya Beko ya Dua-duanya Nggak Kalau menurut gue Cowoknya itu Mentalis Mentalis Dia membalikan fakta Dia brainwash kamu Sampai kamu mau Kayak Marlo Kamu itu penyu 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 Tuh Nggak aku beko Apa aku diselingkuhin Dua-duanya Oh iya Dia beko Kamu beko ya Udah diselingkuhin Nah Itu satu kalimat Nggak gimana sih Calkan lu bisa pacaran Nama orang satu setengah tahun Tapi lu nggak tau Dia udah nikah tiga tahun Iya kayak Nggak pernah ke rumahnya kah Nggak pernah liat kok Di jari manis kamu Kok belang ya Iya juga Mentalis Mentalis Enggak Cowoknya pesulap Oh Bim selabim Ada cincinnya Dor Oh Dia bisa kayak Lihat nih ya Ilan Enggak Ternyata Emang cowoknya nggak pejari manis Iya Telunjuk jari tengah Telunjuk Aneh Aneh Kalau menurut kita itu aneh Iya Kamu bodoh Unsolved mystery Iya Duning-duning Next lo Next Ini ada dari Tanggapan dari kalian tentang mantan yang masih sayang Tapi diajak balikan tetap nggak mau Jangan disensor ya thank you Oh jadi namanya Aziz HNF Kayaknya Aziz Hanif nih Aziz ya Gagap Parah Nggak maksud gue kayak Kalau emang Nggak usah disensor Tag aja sekalian namanya Iya Itu sekalian ngobrol tuh berdua Iya di kolom komentar kita Nggak usah nanya ke kita Blok Tapi gimana Kak Dia masih sayang Dia masih sayang Dia jangan balik Oh kadangnya tuh memang Manusia tuh butuh space Butuh space dan waktu Angkasa ya Angkasa Dia butuh Arab astronot Let's fly higher Kudu ya Tapi emang Ya mungkin gitu sih Dari pacaran Mungkin dia lagi butuh waktu Me time Sendiri sama temen-temennya Di jalan sendiri Iya Kasih waktu aja Kalau emang dia masih mau Pasti dia balik kok Kalau dia nggak mau Anjing Santet Santet Di Dayak ada Gue buka jasa santet online sih Oh gitu ya lo ya Lagi dia bisa muntah paku Buset Nggak lah canda gue Payung nggak? Paku payung Nggak jadi abis paku ada payung Nggak lucu goblok Yuk lanjut Lagi di fase butuh orang yang selalu support Aku harus gimana FWB Nggak Kak Supportnya support secara mental Bukan secara falcon Jadi jangan FWB Oh Gimana? HTS HTS Betul Hubungan tanpa seks Salah Hubungan tanpa syari kah Oh iya Keren hubungan tanpa Stego ID Ya bener HTS kan Iya betul sih Maksudnya kayak maksudnya Nggak ada komitmen Nggak ada hubungan Tapi selalu ada Kereksona anjing Iya Sedia setiap saat Sabi Itu Kereksona kan? Iya Iya Udah cari HTSan ya Iya cari HTSan Marlo punya pacar Ada empat Oh tergantung Di hari apa Oh Oh ganti-ganti loh ya Gue Senin Selasa Itu satu cewek Rabu Spesial Ada hari cewek Oh spesial oke Kamis gue lagi single Jumat single Oke Sabtu single Minggu hari Tuhan Oh Tapi kalau Sabtu mendung Wah Punya pacar Dikondisikan Dikondisikan Gue tuh anak kefleksi Bener banget Jadi kayak Cap cip cip Siapa yang mau aku kecup Kan juga lu loh Thank you bro Nika Apa loh Cinta sama temen sendiri itu Gimana solusinya Gak 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 baik loh Kalau menurut gue Gak baik Karena Gini Cinta satu malam Oh indahnya Cinta satu malam Karena sama temen Buatku malayang Karena sama temen Iya Enggak ti Lu Lu sayang sama temen lu nih Terus Lu sayang sama temen lu nih Kayak Whatever Gitu loh Menurut lu gimana Menurut gue sih gak apa-apa Kenapa tuh Kalau menurut gue salah loh Kalau lu cinta sama temen lu Ketika sudah Intimidation gue Mbak Karama mbak Eh di makan Enggak kalau gue gak masalah Selama cintanya dibalas mah Betul Equal love ya Cuman Kalau emang dari awal Udah pengen Jadi sahabat Atau dia masih gak perlu sahabat Cinta secara diam-diam aja Jangan ngomong Ntar jadi aneh Betul Tapi kalau lu udah yakin Nih kita udah punya perasaan yang lebih Ya Cara tau yakinnya itu loh Yang Kadang bingung Perhatiannya Cara curhatnya Cara nyentuh Lu nya Dimana Ini palkon Oke lanjut teks Oke Gue baca-baca ini yang di IG ya Boleh ya Soalnya banyak yang gak capture Tapi banyak yang bagus Oke Ini ada Nih Siapa yang mau sama saya tiap hari makan beef wagyu Aku Cowok pun gak apa-apa kuas ya disini Oke nama gue Justin Jadi sebenernya gue bukan mau nanya Tapi disini gue pengen ngatain mantan gue Vivi kalo lu nonton Anjing kau Bangsat kau Bangsat kau Siapa namanya Vivi 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 Sama kayak Ningsi lu Sama kayak Ningsi Vivi, Tommy, Ningsi Bangsat kau Bangsat kau Bangsat Tuh Tommy tuh Emang kenapa 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 Jadi sebenernya Gue dulu Ya masih kita monyet sih SMP ke SMA lah Cuman Udah lama tuh Tiga setengah tahun Ya Udah mantep dikit lah Apanya mantep Apa Bibit-bebit bobot Hubungannya Bukan wik-wik Indah Terus Singkat cerita Udah makin deket Eh tiba-tiba dia selingkuh Gitu Dan sebelum dia selingkuh itu Temen-temennya udah pada bilang ke gue Kalo Dia tuh udah deket sama nih cowok Gitu Tapi kan gue kayak Nggak lah Nggak Tapi ternyata dia beneran selingkuhin gue Tapi dia putusin gue dengan alasan Guenya sifat gue jelek Marah-marah terus Emosian Ikal cewek untuk gak mau disalahin berlebihan Sama kayak Tipe cowok juga sih loh Jadi Kalo menurut gue Cewek sama cowok itu Ada beberapa yang brengsek Ada beberapa yang Kayak Marlo Brengsek juga anjing dong Maksudnya Gue gak ngomong Tapi lu Tapi udah Menjustifasi Ya dia gak boleh Tapi dia mau ngatain Vivi Vivi Bangsat kau Kamu temening sih kamu ya Yuk Oke Silahkan ada yang mau nanya Gimana cara Oh iya Nama 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 saya Nama kaki Kaki Wanita Atau ibu Betul Ibu itu kan wanita Betul Nah Gue Atau kita Selalu diajarkan sama ayah Mau seemosi apapun Jangan pernah main tangan Betul Main kaki Gak gitu Gak gitu Gak gitu bang Kita bukan Shaolin Sorry Iya maksudnya Maksudnya kayak Lu emosi boleh Bentak-bentakan boleh Tapi At the end of the day Itu gak menjelaskan apapun Gak tapi Ngomongnya dia suka marah-marah kan Iya Tapi gak main kasar Gak kasar Oh gak main kasar Cuma marah-marah doang Emosian Bangsat ya Dia jadi suka marah-marah doang Tapi gak suka Bukan main tangan kak Apa tuh jadinya Kalau menurut lu gimana loh Cara ngadepin orang yang suka marah-marah Gue juga gak tau Makanya waktu itu gue putus Enggak tapi pasti Kalau dia marah-marah Ada sesuatu Yang dia gak suka Lu ngapain Contoh kenapa Kasarnya Izin mainnya Salah temen Iya dia main game Goblok dia Izin main sama temennya Oh dia Si cewek izin main Si mawar nih mawar Iya mawar main Izin main sama temennya Cewek-cewek nih Gak boleh pulang malem ya Maksimal sampai rumah jam 7 Oh Harusnya mawar bilang Anda bukan bapak saya Iya Lu jawabnya apa Iya pah Apa gimana Kamu nurut atau gak Enggak Kelawan Nolak Nah tapi Gak menyesuaikan loh Dia marah-marah terus Sampai ngambek Mungkin Jadi dia pose Ngambeknya itu Ngambeknya 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 Cewek ngambek Eh cowok ngambekan Pasti tidak kecil Pasti itu Iya Tapi gimana loh Kalau menurut lo Gue tinggal sih Skip banget Iya Tapi kalau misalnya Udah jalan 4 tahun Tiba-tiba dia berubah Kayak gitu Iya kan kenapa harus 4 tahun 5 tahun Dan kenapa dia harus Berubah kayak gitu 6 tahun Nah Terus dia berubah Tiba-tiba kayak gitu Pacaran kamu udah berpelama mawar Tuh Kuat banget Kuat Maksudnya kayak Itu waktu yang cukup lama loh Enggak kita buka jasa pukul-pukulan kok Jadi kalau udah kesel kita lepon aja Tapi gimana kakak menurut lo Ada cowok Tukang marah-marah Dikit-dikit marah-marah Ngatur ngambek Gue sih Gue sih misalnya pasangan gue marah-marah Gue gak masalah loh Asal Alasannya tuh jelas Betul Kalau misalnya gue lagi main nih Sama temen-temen cowok gue Terus tiba-tiba Jewek gue marah Kayak lah Sebelum ada lo Temen-temen gue udah selalu ada buat gue Kenapa lo tiba-tiba masuk ke dunia gue Ngatur semuanya hidup gue Keren banget Tapi gue pernah ngalamin apa yang dia alamin sama Mawar Nah terus gimana lo mencikapinya Putus Solusi terakhir ya Solusi terakhir tuh maksud gue udah kayak Enggak nyet Lo tuh disini buat support system gue Bukan buat ngelarang-ngelarang gue Gue kalau butuh orang yang larang Gue di penjari aja coy Setuju Maksudnya kayak lo pacaran Untuk kenyamanan Betul Kenapa jadi bikinnya sah Betul Gitu boy Gue tuh dulu ya Kalau gue lagi pergi ini gue cerit sedikit Kalau gue lagi pergi sama temen cowok gue Gue di telpon Gak mau gue angkat gue tutup hape lo gini Temen-temen gue semua di telpon Hah serius satu-satu Gila gak sih Toxic relationship Yes I mean like If you don't trust your lover Kalau lo gak percaya sama pacar lo sendiri Ya gak usah pacaran ya Setuju Karena mungkin aja kita percaya sama dia Dia gak percaya sama kita Ya buat apa lo sama gue Iya betul Lo benerin dulu hidup lo Diri lo Baru benerin negara ini Cina Anjing Jadi jelek Emang you have to laugh yourself before you laugh others Beuh Dedeh Ini ajang tepuk tangan mulu nih lama-lama nih Itu kayak lagunya Jin Apa tuh? Judulnya Epipani Apa tuh? Dia ada lirik I'm the one I should laugh Beuh In this world Beuh Jadi You have to laugh yourself before you fuck others Oke Next Masih banyak banget nih kayaknya orang-orang patah hati nih Tersara mau putri lo apa? Tommy Ya yang subscribe duluan ya Tom ya Nama saya putri Saya mau nanya cowok itu pasti selingkuh gak sih? Soalnya dari pengalaman saya Waktu pacaran yang terakhir kali itu diselingkuhin mulu Jadi sampe ngerubah mindset kayak Oh udah lah gak usah pacaran cowok pasti selingkuh Itu bener gak sih? Ini Pertanyaan yang sangat berbobol Berbobol Saya jadi Menarik sekali Untuk menyingkapi hal ini Nah Dan terdolong untuk malu akan memberikan jawaban Kenapa gue nguluh sih anjing? Gak Jawabannya adalah gak Karena mah gak pernah selingkuh seumur hidupnya Gak tau sih Gak tau Eh gue gak sumpah Nah tuh gak pernah kan Kalau gue selama pacaran Gue gak bakal pernah selingkuh Karena gue tau rasanya diselingkuhin Dan itu sakit Tos lo Tos lo Tapi gue masih selingkuh sih Makanya Jadi kalau menurut gue itu tergantung Kalau cowok pasti selingkuh Belum juga Cewek juga bisa selingkuh Betul Jadi gak cuman cowok Gak boleh pandang sebelah mata juga Betul Kita harus sama lata semuanya Dalam sebuah hubungan Everything Everyone is equal Right Itu yang tepuk tangan mulu Tepuk tangan mulu anjing Ovej ini jing Nih gak Eh Gak Jawabannya gak Gak semua cowok bakal selingkuh Gak semua cewek juga bakal selingkuh Betul Jadi kayak Semos tuh sama lata loh Ada yang brengsek Ada yang gak Cowok cewek gitu Mantan gue gak pernah selingkuh Malu Selingkuh mulu Next Ada yang nanya lagi Tom Subscriber baru Subscriber yang baru Dua menit yang lalu Subscriber kita Tapi udah dateng ke sini Gue udah pacaran lima tahun Ya kan Dari awal Masuk sekolah itulah Terus sampe lulus Sampe akhirnya kita berdua kerja Tapi gue kerja di luar Dan dia kerja di Bali Ya Lo luarnya luar mana Luar negeri Oh luar negeri Kira-kira luar angkasa Oke Oke Abis gitu Tiba-tiba di saat Gue gak ngerti Dia sering curhar kayak Gue pergi ke dugem ya Gue gak ngelarang Karena gue juga gak mau dilarang Iya Lu bebasin Equality Equality kan Dimana suatu saat Tiba-tiba Dia satu minggu ke depan itu Kita gak ada kontak Cuman sebatas chat doang sih Gak pernah telepon lagi Gak pernah video call Dia ngomong Kita temenan aja Terus gak lama Dia jadian tuh Tanpa angin Tanpa hujan Tiba-tiba dia ngomong Kita Setelah lima tahun Iya Terus enaknya digimanain Dan Santet online Gak paling bener itu Kayak Lu Kayak Nangis sih Kayak Lu tega banget Dari tadi jawabannya Semuanya nangis ya Ini emang lemah nih orang nih Iya emang Tapi Gue udah gak suka juga sih Kalau Endingnya Karena LDR Itu Terus LDR itu 80% itu Memisahkan hubungan Kenapa loh Betul Karena kan singkatannya LDR Lama-lama direbut Eh Gak lupa Dia ada sempat pernah ngomong kayak gini Hubungan kita mau dibawa kemana Sedangkan itu Gue masih umur 21 Dan dia masih umur 18 Dan dia udah ngomong kayak gitu Dan gue ngomong dengan enaknya Lu masih kecil Gue juga masih kecil Emang lu mau makan nasi ama garam Tapi salah Lu jangan bawa nasi ama garam Itu makanan gue sehari-hari Nggak Tapi kalau menurut gue Si Tommy salah menyikapinya Oke Kalau cewe bilang Hubungan kita mau dibawa kemana Lu harus menegaskan Betul Jadi kayak hubungan lu mau dibawa kemana Gue bilang Kalau gue Gue bakal bilang ya Ya kita sampai nikah Tapi gak bakal sekarang Kalau lu emang Mau sama gue Kita mulai dari nol Kita bangun sama-sama Ini boleh tepuk tangannya deh Berenang ngomongnya ya Ini lama-lama gue kayak Ini udah Udah kayak seminar nih Iya sumpah Tapi iya sih Harusnya lu Gini Cewek tuh pengen denger bullshit sebenernya Setuju Gak ada cewek yang gak suka digombalin Gak ada cewek yang gak suka dibikin seneng Sama pengen kepastian sih lu Nah coba lu kalau bilang Tom Nanti di umur berapa aku nikahin Gitu Salah Kita gak kasih kepastian Salah Gak bikin janji Salah Gak kasih jawaban Salah Paling gampang Minta maaf Setuju Karena Lu selingkuh Lu minta maaf Diselingkuhin Lu minta maaf Ya makanya Senggaknya tuh Bikin Cairnya tuh secure dengan jawaban Eh mantannya Tommy Bangsat kau Bangsat kau Seperti Tommy lu juga Iya Iya Lu ningsi Vivi atau Tommy Bangsat kau Betul Gue gak enak nih bawa bu ningsimu Lu kayak panas gak sih kuping dia Gak tau sih Ningsi kemana ya Ningsi Kalau kamu beneran ada Dan kamu melihat aku sekarang sukses Mampus Nilo next Abis dikasih jatah Lanjutin dong Abis dikasih jatah Langsung jutek Katanya lagi stres Tapi jalan sama cewek lain Terus upload di instastory Ini kayak malo banget nih Kunal Coba Siapa namanya Yang semalam itu Buset Baik sekarang kita udah menjawab beberapa pertanyaan Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita jawab di part 3 ya Tapi sekarang kita pengen ngebahas tentang kitanya nih Kenapa kita Kok kita lagi Kita lagi Emang ini cara kita anjing Oh iya bener Kalian mau tau apa sebetulnya kita Kita bakal kasih tau Nah Marlo Marlo pasti pernah pacaran Betul Pernah bang Cukup lama Bisa saya katakan cukup lama Cukup lama dan beratus-ratus kali Beratus-ratus kali Nah Pernah gak menggunakan barang couple Kayak misalnya Baju couple Kita jalan bareng Atau gelang Atau sepatu bareng Atau case HP deh Paling gampang Pernah apa enggak loh Pernah bang Cuma lu banget nih Menurut lu penting apa enggak Apa loh Lu pernah 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 apa Kampung banget gak Apa-apa Kasih tau Gua kepalan ini Baju bola Demi apa Ada namanya Ada Tapi gua Gua nama ceweknya Dia nama gua Anjoy Terus mana itu Waktu itu kita belinya Dortmund Dortmund Oke Warak kuning Nyalak kuning gitu coy Jangan berdua Anjing kenak pantinya Malu banget gua Itu kapan tuh Kapan tuh Umur berapa SMA Kelas 1 Tapi sering pake gitu Jadi kayak Eh ke mall yuk Pake baju bola ya Sepatu bola juga Apa enggak Enggak lah Gua ngomong Emang gua mau main Bucal Mana gua tau Gua kayak pernah dua kali deh Demi Oh iya bener Pernah dua kali Baju bola sama Dua-duanya baju bola Ini Dua-duanya dua Tepen katu Arsenal Arsenal waktu gua Bawa Cindy Dua-duanya sama Caca Nah tapi Maksudnya Sindi sama Caca itu Suka bola juga Kagak Jadi yang beliin lu Lu yang mau Eh pake baju matching Yuk gitu Soalnya waktu jaman SMA Gua kalo liat Bapak-bapak Ama mama Jangan sama anaknya gitu Pake baju-baju elmo Ih gemes banget Gua pengen yang kayak Gua pengen couple Tapi gua pengen yang keren Baju bola Oh Jamet bet jamet Anjing Kok cahaya gua mau ya dulu ya Kayaknya mereka juga terpaksa deh Fix banget sih Itu namanya demi cinta loh Demi cinta sih Terus-terus Lu pernah gak Gua cuma gelang Macing gelang Gak gitu keliatan Gak keliatan Terus sama ini pernah matching Kelamin Gimana tuh maksudnya Tastus Lanjut yuk Eblep Eh gimana Percing Nih Emat lu punya mantan terindah gak Lu dulu dong Mantan terindah Oh gua punya Siapa Gak usah disebut Sebut Tapi punya Sebut Mantan pertama gua Oh Jadi Kenapa Bisa terindah Karena Kita tuh udah sama-sama cocok Udah ngomongin nikah Terus Cuma pemisahnya Karena beda agama Dan apa ya Maksudnya endingnya sih emang sedih Cuma Kita kayak nangis bareng Kayak menyesali gitu loh Kayak kenapa gak bisa lanjut Kayak intimate gitu Terus kita sama-sama kayak yaudah deh Semoga bahagia Pokoknya sedih dah semua Kayak FTV Asli 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 Tapi ini ketemu nih Ketemu Jadi Nangis depan-depan gitu Nangis depan-depan Nangis di mobil loh Kayak Kayak emang kita Emang kayak sepakat Udahan Jadi gak ada yang mau putus Tapi sepakat A failure That's so sad ma'ah Kadita Hei Hei Sorry Tapi sekarang dia udah nikah Ada mau punya anak Jadi Abel bukan Bukan Lo Oh gak boleh sebut nama ya Anjing karena sama dua-duanya ditinggal Yang beda agama sekarang Dua-duanya udah mau nikah Iya Yang satu udah nikah Yang satu udah nikah Yang satu mau nikah Mau nikah Sama Agnes Munika Nah kalau lu ada gak loh Mantan terindah Aduh Kalau mantan terlama kan ada Indah juga Iya maksudnya Yang paling indah yang kayak Udah lah si dua baju bola ini Yang paling indah Gue gak tau tapi Diantara siapa Karena Tapi Lebih banyak kenangan gitu ya Kalau menurut gue Orang-orang pada bilang Gue masih indie sih waktu itu Oh iya Itu pacar gue tuh SMA Tapi Tapi waktu itu putusnya kenapa? Gak tau Dia yang memutusin gue Lu playboy sih? Gak 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 Gue masih indie Malo playboy lagi Playboy lagi Kaga anjing Gue masih indie setia waktu itu Oh iya Iya cuman dia Kayak Mungkin karena terlalu sering main sama gue Terlalu sering pergi gitu-gitu Dia tuh jadi keteteran di Sekolahnya Jadi kita tuh waktu itu sekolah Dia kayak Pinter Dia anak pinter gitu Tapi pas ada malo kayak Iya menurun-menurun gitu Kayak nilainya Ranking 1 ke ranking 20 nih gue Kagak gitu anjing Gak tapi Ah duk sama Caca juga Banyak memori indah sih Nah kalau disini pilih salah satu Pilih yang mana nih? Gak gini Waktu itu gue pernah ngomong Caca Apa? Kalau kita Ketemu di umur 24 Gue nikahin Sayang waktu itu gue masih muda Gue masih mau ekspor Gue masih mau main-main Sama temen gue Sama ini Masih mau hangout Iya Jadi dua-duanya indah Gak ada mantan terindah Ini dua top 2 gue Top 2 ya? Iya Semuanya peringkat 1 Semuanya peringkat 1 Oke oke Nah Kegiatan pacaran yang malo Pernah alami itu Kegiatannya itu biasanya ngapain Kalau pacaran Kalau pacarannya ngapain? Pastus Gandengan tangan aja Itu udah paling pol gue Tangan yang mana? Eh Tangan adik gue Tangannya ini sih Mojojojo Kecil tapi jahat Loh Serius Ini Ini PG loh Parental guidance Gui dance Guidance Guidance Gui dance Siapa dance? Gui Kalau pacaran bisa ngapain? Ya gitu-gitu aja sih Tapi kalau gue sih Tata-tata mau nonton loh Gue lebih suka kayak Kita jalan Makan, nonton, pulang Setiap ketemu tuh kayak gitu Makan salse sih Apa? Makan salse sih Iya Serius? Gak ini Ya mungkin makan salat Makan salat Iya itu makan salat memang Kalau gue dulu Kalau pacaran Kalau gak pergi Nonton, makan, dugem, berantem Tapi aneh loh Kalau misalnya lu Dugem sama pasangan Menurut lu Oke apa gak sih? Ada oke Ada enggaknya sih Enggaknya Dimana kita mau Main sama temen-temen Terus ada Orang mau pacar Ngerti gak sih? Lu pernah dugem Berdua doang gak? Pernah Sering Maksudnya kayak Kan kadang-kadang Cowok-cowok Dugem itu Stigmanya kayak Gue harus cuci mata Nih liat cewek Ya ini Liatin cewek gue aja Oh gak apa-apa? Lu gak apa-apa? Enggalah orang Dia cium-nya cium gue doang kan Jadi ibarat Punya mobil mahal Cuman dilatih Anjing Tapi lu yang make Tapi gue yang NGENG I got the coupling Enggak, gak salah Kalau saya gue dilatih Nama cowok-cowok Binal itu Santai aja Maksudnya Karena lu yang memilikinya Ini cuman ngeliatin Nget bukan diapapain Kalau diapapain Beda dari kita Oke 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 Gue join Oke Nah pernah punya panggilan Saya gak pas pacaran Gak gak lagi anak setan Apaan lu ulang? Tapi kayaknya tadi gue ngomong apa? Lu join Di mana? Di Dugam Nah kan Lu dengerin dulu Kalau orang lagi ngomong Sorry 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 Baru lanjut Boleh ulang gak? Kan cewek gue cuman diliatin Bukan diapapain Kalau diapapain Baru Gue join Nah iya Makanya itu Trisam trisam Lu dengerin dulu Gue udah bunuh Gue kayak dosen ya Lagi di ngomong sama murid Dikacangin Padahal punya panggilan sayang gak lo? Lu dulu dong Bebep ya lu ya? Lalu ke kita Oke tempat caranya udah ya Udah Lu bebep ya panggilannya? Kampung gue oblong Oh gak ya? Hane Gak panggilan sayang lo apa? Gue biasanya panggilan lama Udah lah gak usah disuruh Gue seneng banget panggilan-panggilan Karama tuh Mako Iya Mako Gak kalau gue gitu caca yang manggil gue Alo Oh iya 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 Terus cewek-cewek Karama Lu ngikutin gitu kayak Kok Marlo punya nama cute Alo Kamu juga punya nama deh Mako Apa ya? Panggilan lo ya lo? Eh yang lo panggil Abel dong Lailah Dia punya nama panggilan sayang buat Abel lucuat Bei Hmmmm 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 Jelas Apalagi itu ada apalagi? Udah Kodoknya gak kodoknya? Hahaha Lo bacot lo Apa? Enggak Udah Udah Waktu pacaran pertama Pacaran pertamanya Lu apa sih? Ya suka kodok siapa? Gua kodoknya Dita Dita Elmonya Mareko Asiii Gilaan-gilaan Elmonya Sama Jadi itu dulu gua suka Karaman opi Tau gak? Kodok Oh terus mereka beli helm Helm couple Helm couple Jadi kodok sama elmo Gitu loh Idih Dulu ya guys ID PB-nya Karama Kalo main game Arama Dita Anjay Passwordnya Kodoknya Dita Hahaha Jijibat deh masa SMA Tapi SMA tuh Kita paling inosensi Setuju Setuju Kampung banget Kampung Bayangin loh gua Gandengan Gandengan Itu 3 bulan Baru gandengan Karena gua keringet dingin Sumpah demi Tuhan Gua gandengannya kayak Boleh gandengan gak? Malu buat gua Habi gua pernah SMP gak? Gua SMP udah pacar Adul lo Eh SD deng Apa? Masih anak-anak kecil lagi nih Iya 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 Gua kelas 6 apa kelas 5 ya Gua ajak cewe gua pergi nonton bareng Anjoy Terus? Lagi nonton WSMS Apa tuh? Boleh gandengangan Terus gua ngomong ke dia Liat HPnya deh Gli ya lo ya Terus dia liat HPnya Dibalus Boleh Baru kita gandengan Aduh dong Malu gua Jijibat deh Pusing banget gua Pusing banget Pernah ngelakuin hal nolak Nggak sama pacar Apa ya hal nolak? Hal nolak contohnya kayak apa Dil? Ya kegiatan nolak gitu Jangan gitu Eh gua pernah sih Video apa dulu Dil? Semua video pernah gua nih Hmm? Kunaan iya Terusnya horror Cicin gue ya Cicin gue ya HENCEK BERRMM HENCEK BERRMM Hal nolak apa lho? Hal nolak apa ya? Gatau sih gua gak pernah pokokan hal nolak Ya itu beli baju kapel Baju bola Ya sama gua paling beli helm Coba Lu apa Dil hal nolak yang lu lakuin sama cewek lu? Lu apa Ki? Tolong Dil close up Close up ke Kiki Apa Ki hal nolak? Hal nolak ya itu baju kapel Dan gua pernah dikadoin ulang tahun Gelas Tapi ada foto gua beli YAAA HAHAHAHA 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 Semoga kalo lagi minum HAHAHAHA Miss you babe Kopi ini semanis hubungan kita HAHAHAHA Hal nolak ya Hal nolak Oh gua pernah beli Bantal Love Tapi ada M. Love Day Norak sih 4 Ever Lah gak bukannya lu punya ini ya Di mobil lu punya fotonya Abel ya Bantal foto Abel HAHAHAHA Itu hal paling norang ya Jadi Kak mobil lu gak ada bantal Ada Teng Mukanya siapa nih? Lagi foto model HAHAHAHA Oh ya Namanya Bucin lu Hal norah Gak ada lagi sih Iya sih Nah Gua mau Ini out of context ya Kalau menurut lu Bucin itu Oke apa enggak? Oke lah Artinya kan emang bener-bener sayang ya Tapi kadang-kadang kadang ada temen kayak Nyinggung kayak Eh gila lu bucin banget dah Lu kayak Kayak ngasih kayak Tai banget dah Iya juga ya gue bucin Iya apa gak sih? Gue gak pernah Karena gue tau Batas-batas Bucin tuh kalau menurut gue ya Dimana yang lu Apa-apa tuh harus cewek lu Apa-apa tuh harus pacar lu Itu menurut gue bucin Tapi kalau misalnya lu pergi bareng Lu cuma foto bareng Apa makan Ada bilang bucin Enggak nyet Makan bareng Itu emang pacaran Iya Kalau misalkan Gini deh Lu gak tau pacar gue siapa Gue lagi foto bareng Amat temen gue makan doang Ada yang komen aja bucin banget Makan aja barengan Lah bukan pacar gue padahal temen gue gitu loh Terus gue tuh Bucin tuh ada takaran-takarannya ya Oke Dan gue gak suka sih dengan kata-kata bucin Iya sih Berarti gue bucin mulu nih ngepet Iya karena-karena bucin banget sih parah Tapi dia kalau udah pacaran parah banget sih bucinnya Anjing Tai Dia tuh bisa yang kayak Kita lagi mau pergi hari apa Cuman karena ceweknya gak bolehin gak pergi Karena itu nurut-nurut Kayak gue sih Lu juga pucin dong Dulu Apa cacahan lu pucin gue Gue takut dulu tuh Gue takut Kayak gitu sih Iya sih Maksudnya kayak pucin ya bodo amat Maksudnya artinya kan lu emang bener-bener sayang dan cinta sama Sama takut Sama takut Iya Takut damah Takut bantem Itu biasanya Gitu Gak apalah kalau buat kalian para bucin disana gak apa Oke Ini ngomongin sekarang tentang kenangan Bukan kopi Hal unik apa Bareng pacar atau mantan yang gak bisa dilupakan Kalau gue tau Gue mengubah hidupnya Wow Setelah itu dibuang Tapi ya maksudnya kayak gue Gue Mengerti arti cinta itu Kalau saat kita tuh support Satu sama lain Jadi dari awal Kayak mau bikin usaha Itu emang harus ada support sistemnya sih Itu kenangan terindah gue Sehingga gue melihat proses dia Dari nol Sampai Booming Wess booming Youtube-youtube lebih dari TV Booming Kalau lu apa loh Kenangan Hal unik Barang pacar sama mantan yang gak bisa dilupain Gue sama Cindy satu dance crew brai Ini beneran Apa Aliran apa tuh Hip hop B-boy Itu unik sih Dimana kita Selain pacaran Tapi kalau di tempat kayak gitu Kita jadi temenan Jadi partner kerja doang Gitu-gitu Oh gitu ya Oh tu ya weh Oh tu Nama lagi yang gue Quadratics Ayo Gue gak tau abis sekarang artinya Tapi yaudahlah Udah hal unik itu Gue gak ada unik-uniknya sih Kalau pacaran-pacaran bareng Iya ya Apa lagi Oh Ada hal unik yang gak bisa gue lupain Apa tuh Bolak-balik luar negeri gue Waktu sama Caca Oh iya Itu menurut gue unik sih Dimana kita LDR Tapi kita sering Gue sering main ke Hongkong Nginep 2 minggu Subway kan Subway Tiga minggu Kena sama bapak mamanya Sama adenya Hantai banget Naik Mobius Z4 ya Enggak itu di Bali aja Oh di Bali Beda Udah itu menurut gue unik lah Kita Pengalaman Iya pengalaman Jadi gue Karena LDR jadi bayangin gue ke Hongkong sendirian Nanti dijemput di air Wah gila lah Seru-seru waktu LDR Seru banget Iya 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 Kenapa nama temen-temen Internasionalnya Internasionalnya Iya 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 I have friends lah From India From Mongol Yeah stuff like that bro Oke 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 pertanyaannya udah Abis nih lo Tanya jawabnya juga udah Kita hampir cakup semua Betul Kalau ada yang mau nanya lagi Nanya disini ntar kita bikin part 3 nya Betul Kalau emang bener-bener tertarik dan menarik ya Iya Menarik seperti apa lo Nah Hahui Gitu Now ada gamesnya Waktunya tau sih lah Nampu Sambal lo Sing Sing mau leing Eh dia dari Taiwan Tom ini dari Taiwan Oh iya Sumpah beneran Tom Tom Bahasa Mandarinnya Bahasa Taiwannya Diem apa diem Lancau Picuy ya Ha Picuy Picuy Mata lo picuy Picuy anjir goblok Oke Kita akan main Never have I ever Pernah gak pernah Nih pake passion nasi Gua bingung nih Gua juga Gua langsung ngebat-bat nih Pernah gak pernah Pernah gak pernah Oke Pake janggong catet ya Deg-degan nih gua nih Pernah tertarik sama Mama muda in real Pernah Pernah banget Banget Everyday Pernah Gua kayak Gua kalau liat Mama muda Kaya nyet Anak lu gua ngomong nih Suami lu pergi gimana Gua urusin anak lu aja Gak apa ya Malem pernah bilang Kayak Masa anaknya nyusup Gua juga mau nih Eh gua belah gak pernah nge-nge Next Pernah sih Next Gak pernah kissing di public area Pernah Gak pernah kissing pas SMP Pernah Eh gua SMA boy Baru nikah Eh nikah Pernah Malem pernah gila dari SD Pernah SD Iya dari SD cipokan Enggak gak Gak pernah Gak cuma kelas 1 SMP Puset powet Pernah kissing kegap orang lain Dengan gak sengaja Pernah Pernah gua Pernah Lebih dari kissing gak pernah Ngapain lu Next Pernah minta maaf Lebih dari 1 hari Pernah Seminggu Pernah Jual mahal Gua paling Gua paling benci Cewek tuh jual mahal Padahal gua udah minta maaf Gua mau ngelakuin apapun Gua ajak kemanapun Tetep Jual mahal Pernah pernah Mata lu gua colok Kita pernah minta Gak pernah minta maaf Padahal salah Gak pernah Oh gua pernah Eh Sabernya Lu gak minta maaf Padahal lu salah Oh Apa sih Gua minta maaf Malu maksudnya Enggak Nah ini lu salah nih Tapi lu gak mau minta maaf Oh gak pernah gua Oh ya gak pernah Gak pernah Pernah dibikin nangis Pas masih pacaran Pernah lah Sering banget Halo Gua pendem sendiri nangis sendiri Nangis tiap malem gua waktu itu Asli lo Kok sama di Pernah gak nyesel selingkuh Gua gak pernah selingkuh Pernah Pernah Gak nyesel Enggak nyesel Enggak nyesel lo Enak kan Eh goblok kan Oh kita lagi Oh lagi Right at the moment Iya bro Iya 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 Tapi baru nyesel Besoknya Minggunya Tapi waktu Udah Berapa bulan lewat Udah kayak Anjing ya itu Terbaik sih Oh iya iya oke oke Pernah kentut pas lagi main Pernah lah Main anawan Main aja anggap Apa main Apapun menurut anda Pernah gua Pernah juga Gua bokel malah Najis I goblok I najis banget Gua kayak Bentar Panggilan Lah manusiawi anjing Kagak anjing Gue jadi cewek pulang anjing Tai lagi In the middle of something You wanna shit bro Sakit bego nih orang Yang pantas susah banget dapet pacar Bangsat lu Gak pernah Kissing kurang dari 3 hari pacaran Maksudnya Ini maksudnya apa nih Jadi lo 3 hari udah Belum pernah kissing Jadi setelah Pernah Gua jadi Ah enggak Gua ngartinya Jadi Gak pernah kissing Jadi 3 hari pacaran Itu lo belum Gak pernah sentuh cewek itu Iya Gua sebulan bergandengan Atau lo yang 3 hari itu udah ngapa-ngapain Sebelum pacaran Gua udah ngapa-ngapain Mantep Emang Nice Pernah keluar ke dalam Sosis ya Sosis keju Apa piscop Kendal manis Enggak pernah Gua Bohong Pernah Terakhir Bangset Pernah main bertiga Enggak Lo jawab Cepetan Enggak usah mikir Pernah lo Demi apa Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah guys Gertauan yang Tauan yang Tauan yang Tauan gue yang Gak ganji goblok Cauan-cauan cewek apa Cewek-cewek Cewek-cewek Gak Tauan yang Tauan yang Hidup lo Fun banget ya Tauan Gak 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 Hidup lo Fun banget Gak 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 Oke guys Dari Kisah cinta Jadi pelajaran Seks ya Selalu nih Nyelip-nyelip Episode 3 Udah ganti namanya Seks education lah Iya lah Tapi cinta-cintaan Ujung-ujungnya Seks enjing Jadi gitu guys Kalau misalnya Suka Tolong di like Kalau gak suka Di like juga Jangan dislike Like lagi aja Ya bener Sama Subscribe Sama sponsor 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 tolong masuk Sama kritik dan saran Tolong buat improve kita Atau kayak Kasih aja komen-komen Yang menurut kalian bisa Membawa kita jauh lebih baik Wih keren banget Oke terima kasih Sudah menonton Semua tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Untuk para Oh Sama kalau kalian mau nonton Live-nya Kalian bisa dateng juga Tapi bawa bekel masing-masing Ya Karena budget kita minim loh Iya kita gak bisa jadikan apa-apa Air boleh air Iya Sama es batu satu Sama ini Follow IG kita Iya Seruput nendang T-nya dua Jadinya apa tuh Seruput T-T-T-T-T-Nendang Bukan seruput nendang T-T ya Tapi seruput T-Nendang Oh iya Betul Betul Udah gitu aja Dan by the way Audiens kita bersama Sama episode sebelumnya Karena syutingnya satu hari ini Tapi udah segitu aja Sampai ketemu di episode ke-8 Seruput nendang Boom